Mesela menjelang Pilkada Serentak 2024, Menko Polhukam menggelar rapat koordinasi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara pada selasa 30 Juli 2024. Hal itu untuk mengoptimalkan sinergi dan koordinasi dalam mengawal dan menyukseskan Pilkada 2024. Penyelenggaraan Pilkada 2024 di Bali dan Nusa Tenggara akan diikuti 9 kabupaten kota di Provinsi Bali, 10 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 22 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Pilkada Serentak yang akan dimulai pada 27 November mendatang diperlukan langkah strategis melalui sinergi antar pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu hingga masyarakat luas agar penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan aman, lancar dan damai. Menko Polhukam Hadi Cahayanto menyebut untuk mewujudkan Pilkada aman dan damai perlu stabilitas politik, hukum, dan keamanan yang harus dijaga karena stabilitas politik, hukum, dan keamanan akan mempengaruhi tahapan Pilkada 2024. Hadi juga mengingatkan jajaran penyelenggara pemilu untuk bersikap netral pada Pilkada 2024. Juga perlu melakukan langkah-langkah... Dan Pilkada Serentak ini adalah yang pertama kali dilaksanakan sepanjang sejarah. Dan hal ini tentunya berdampak pada peningkatan ancaman, baik ancaman misinformasi dan polarisasi sosial politik, dan akan mengganggu proses demokrasi apabila kita tidak lakukan mitigasi, melakukan kegiatan bersama penyelenggara pemilihan beserta pengawas, yakni Bawaslu, DKPP, dan lembaga non-Bawaslu, harus on the track, on the track pada tugas, fungsi, dan kewenangannya. Selain itu, harus bertindak netral. Ketua KPU Muhammad Afifudin menyebut pelaksanaan Pilkada kali ini tidak mudah. Kesuksesan Pilkada tergantung pada kepercayaan publik. Saat ini KPU tengah menarik kembali kepercayaan publik usai berbagai masalah yang menimpa KPU. Kita tahu ada tantangan terkait kepercayaan publik terhadap KPU, dan itu tantangan yang luar biasa. Sesempurna apapun penyelenggaraan ini, kalau publik tidak percaya KPU, penyelenggara, ini berbahaya. Tapi kalau kepercayaan publiknya tinggi, ada kurang-kurangnya pasti bisa ada penjelasan. Nah ini yang kami mohon bantuan Bapak-Ibu sekalian, sinergi dari kita semua untuk sama-sama mengawal proses pemilu kita ini.